Kembali di kompasian saudara pasca kecelakaan kereta api berantas dengan truk di perlintasan jembatan Madukoro, Semarang selasa malam. Dua jalur kereta api kini sudah bisa dilalui, namun salah satu jalur hanya bisa dilalui kereta dengan kecepatan terbatas. Rabu pagi kedua jalur kereta api di perlintasan jembatan Madukoro, Kota Semarang sudah berfungsi ke normal. Namun satu jalur sementara hanya bisa dilalui kereta api dengan kecepatan terbatas, yakni di bawah 10 km per jam. Pihak PT KAI pun terus melakukan penguatan jembatan agar kedua jalur dapat dilalui dengan kecepatan normal. Akibat kecelakaan ini satu gerbong kereta eksekutif dari rangkaian kereta api berantas rusak. Untuk mengetahui perkembangan terkini, tabrakan kereta api dengan satu unit truk, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Febrana Mila di Semarang, Jawa Tengah. Mila, apakah hari ini ada lagi olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan dan sudah diketahui? Apa penyebab kecelakaan ini sebenarnya? Ya, Radhi dan juga saudara memang untuk olah TKP tadi sudah dilakukan sekitar pukul 9 lebih waktu Indonesia Barat, dimana ini untuk olah TKP dari tim traffic accident analysis dari Polda, Jawa Tengah. Ini tadi telah melakukan olah TKP terkait dengan penyebab bagaimana truk trailer ini bisa terhenti di tengah-tengah perlintasan entah itu memang karena adanya mesin mati atau mogok atau karena kendala lain seperti ada bagian dari padaban ataupun badan truk lainnya ini tersangkut di perlintasan rel kereta. Karena memang terlihat ini saudara, jika Anda lihat untuk kondisi dari jalan yang berada di perlintasan rel kereta api Jalan Madukoro ini agak sedikit naik, sehingga ini jika kendaraan dengan size yang rendah, dengan tipe yang rendah, ini pasti akan ada kendala seperti itu. Dan memang untuk kendaraan truk trailer yang semalam melintasi dan kemudian terjadi kecelakaan ini adalah tipe yang rendah atau istilahnya CPR seperti itu sehingga terlihat memang ada sedikit sangkut, menyangkut gitu seperti di perlintasan kereta. Namun kita masih menunggu informasi pasti dari tim kepolisian, tepatnya tim TAA dari Polda Jawa Tengah ini apa penyebab dari terjadinya kecelakaan. Sementara itu juga saudara untuk sopir dan juga kenek dari truk yang semalam sempat dinyatakan menghilang, ini sudah berada di kantor polisi, kemudian saat ini statusnya masih menjadi saksi. Dan terlihat saudara untuk arus lalu lintas sendiri ini memang sudah normal, sudah normal kendaraan roda 4 maupun roda 2 ini bisa melintasi perlintasan rel kereta api yang berada di jalan Madukoro. Dan hingga saat ini memang untuk perlintasan kereta api sudah bisa digunakan kedua jalur, baik dari jalur hulu maupun juga jalur hilir. Namun untuk jalur hulu sendiri ini saudara, yakni dari arah barat menuju arah timur, masih harus mengalami pelambatan, yakni laju kereta dari arah barat menuju arah timur ini ada kelambatan terbatas seperti itu di bawah 10 km per jam. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat tadi dari Humas PTKI Daupat Semarang, tadi ada sekitar 7 hingga 10 kereta dari arah barat ke arah timur yang sudah melintasi jalur kereta api di jalan Madukoro ini dengan kecepatan 5 km per jam. Sementara untuk jalur hilir dari arah timur menuju arah barat ini kondisinya normal, kecepatan ataupun laju dari kereta api yang melaju di perlintasan kereta api ini dengan kecepatan normal. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan, Radi dan juga saudara dan juga adanya penguatan pada struktur jembatan Madukoro yang mana ini merupakan jembatan yang digunakan sebagai perlintasan kereta api, karena memang ini posisinya berada di atas sungai banjir kanal barat dan seperti yang Anda lihat ini saudara di sebelah kanan ini memang di bagian belakang saya ini masih dilakukan proses perbaikan dan juga penguatan. Hal ini dikarenakan akibat dari kecelakaan yang terjadi tadi malam sekitar pukul setengah delapan ini yang menyebabkan hantaman cukup keras dan juga adanya kebakaran, ini menyebabkan penguatan bangunan yang berada di jembatan ini agak sedikit mengurun sehingga harus dilakukan penguatan. Seperti itu Radi. Pembriana Mila melaporkan langsung dari lokasi terjadinya kecelakaan antara kereta api dan juga satu unit truk di Sumarang, Jawa Tengah. Terima kasih Mila.